Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, aku mau update perkembangan NanoRift Tankku. Ups, tapi sebentar. Sepertinya tidak enak kalau lampu menyala biru seperti ini. Nah, sekarang udah enak kan? Oke, aku RMQ ini aku setup udah mulai tanggal 21 Desember 2020 kemarin. Jadi ini sudah memasuki hari ke-25, akuarium ini berjalan. Dan penampakannya seperti ini. Di hari ke-25 ini, akuarium ini sudah dipenuhi dengan BHA teman-teman. Atau yang biasa disebut dengan lumut coklat. Lumut coklat ini sudah merata di deadrock. Yang dulu warnanya putih, putih banget. Sekarang menjadi coklat seperti ini. Terus selain di deadrock, juga merata lumut coklat itu ada di pasir. Bisa dilihat, ini pasirnya jadi kotor. Bewarna coklat-coklat seperti itu. Terus kalaupun ini ada yang putih, ini, yang sebagian ini. Ini karena efek arus dari powerhead ya teman-teman. Jadi kita pakai powerhead aja, belum pakai wafmaker. Nah, sebenarnya lumut coklat ini juga ada di kaca. Cuman aku rajin bersihin aja, biar tetap bersih. Dan menurutku, nggak ada masalah sih kalau lumut di kaca selama cycling dibersihkan. Lumut coklat ini dulu baru muncul di hari ke-15. Atau sekitar 2 minggu setelah aku set up aquariumnya. Karena di 10 hari pertama aku belum nyalain lampu. Karena ikut-ikutan BRS TV yang nyaranin, kalau masa cycling itu salah satu tipsnya adalah Jangan terburu-buru untuk menghidupkan lampu. Karena lampu dihidupkan ketika amoniak, nitrat, dan pospat sudah rendah. Jadi baru bisa dihidupkan. Nah, ini tujuannya seperti itu adalah untuk menghindari ugly stage ya. Atau fase buruk aquarium. Yang biasanya itu aquarium dipenuhi lumut. Nah, aku tahu ini dari lihat YouTube mereka. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Cuman, kenyataannya di tempatku tetap keluar lumut coklatnya. Tapi itu positif thinking aja. Mungkin lumutnya bisa lebih parah kalau aku mulai nyalakan lampu mulai dari hari pertama. Di hari ke-11, aku sudah berani untuk nyalakan lampu. Karena sebelumnya sudah aku lakukan tes parameter air. Dan hasilnya adalah amoniak ada di angka 0, nitrat di angka 0, pospatnya ada di angka 0,2. Tergolong rendah sih. Terus kemudian untuk pH, aku ada di 7,8. Dan menurutku tergolong aman. Karena range-nya pH itu ada di 7,6 sampai di 8. Dan salinitas juga ada di 1024. Juga aman karena batasnya itu antara 1023 sampai 1026. Nah, dari hasil itu sebenarnya kalau dilihat bisa sih buat masukin biota. Cuma aku nggak keburu nafsu. Masih tetap sabar. Jadi aku cuma hidupin lampu dan nambah ikan emu. Karena yang aku pikirkan adalah mungkin sumber amoniak dalam tankku itu sedikit. Memang bener sih kalau pakai air laut untuk cycling atau pakai NSW itu. Itu di dalamnya sudah terkandung amoniak. Cuma mungkin di tankku sedikit sekali. Jadi 10 hari hasilnya di tes masih 0. Oleh karena itu aku tambah ikan emu 1 ekor. Selain biar enak dipandang juga bisa nambah sumber amoniak. Dan oh iya aku juga sempat kasih udang kupas. Aku kasih yang kecil. Itu aku kasih di aquarium dan setelah 5 harian baru hilang. Idealnya sih 1 sampai 2 sampai 3 hari ya. Cuma ini baru 5 harian lebih baru hilang. Jadi belum maksimal lah sistem yang di aquariumku. Jadi aku udah sabar. Oke untuk lampunya. Lampu di aquarium ini aku nyalakan 8 jam. Bisa dilihat di sini pengaturan. Ini jamnya yang sekarang ya. Jam 10 aku rekam video ini. Nah di channel pertama itu mulai nyala di jam 1. Jam 1 dengan powernya kekuatannya itu di 45. Channel 1 45, 2, 40, 3, 10. Terus kemudian jam 2 itu di jam 6 sore. Ya itu kekuatannya di 95. Channel A. Yang kedua itu ada di 95 juga. Dan yang ketiga adalah 10. Terus yang terakhir channel 3 itu mati ya. Dia ada di jam 20, 30. Eh berarti jadi 8 setengah jam ya. Ya itu dia lah. Untuk dosingnya sendiri aku baru menggunakan Bio Digest dan Bio Optime. Produk dari Prodi Bio buatan Perancis. Dengan dosing masing-masing 1 ampul tiap minggu. Jadi total sudah ada 6 ampul sampai sekarang. Terus akhirnya seperti ini. Banyak lumut. Banyak lumutnya lah. Lumut-lumut coklat. Kemudian rencananya nanti aku masih mau nunggu sekitar 2 minggu lagi. Karena kalau baca di forum-forum itu setelah fase BHA atau lumut coklat itu. Lumut ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan berganti dengan GHA. Atau lumut hijau. Setelah itu GHA akan hilang. Dan setelah itu bisa aman dimasukkan biota. Cuman akan tetapi nanti aku daripada nunggu itu mungkin nanti lama. Mungkin pas 1 bulan pas aku nanti bakal tes parameter lagi. Kalau sudah oke kemungkinan mau tambahin ikan dulu. Baru seminggu kemudian koral. Ya itu dulu perkembangan dari nanorifku teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Sekali lagi niat saya disini hanya untuk berbagi dokumentasi video akwariumku. Kalau ada beda cara, beda treatment, beda metode dan lainnya itu tidak masalah. Karena setiap tank punya cara masing-masing, cara sendiri. Dan yang penting kita seneng aja sih dan enjoy dengan hobi ini. Demikian, happy raving!